selamat datang kembali di channel you berbagi pada video kali ini saya akan membahas bab 2 ya enzim dan metabolisme namun pada video kedua ini yang akan dibahas yaitu teori kerja enzim kemudian penghambat kerja enzim dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim pada video sebelumnya kita telah membahas tentang enzim itu sendiri bentuk enzim, kemudian sifat-sifat enzim kemudian komponen dan juga klasifikasi atau pengelompokan enzim seperti biasa sebelum kita membahas lebih lanjut tentang enzim ini saya mengingatkan kembali supaya adik-adik dalam belajarnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan KD KD 3.2 yaitu KD pengetahuan itu adik-adik harus bisa menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup kemarin sudah dibahas ya sekilas tentang metabolisme ya di mana metabolisme itu dibedakan menjadi anabolisme dan juga katabolisme nah kemudian KD keterampilannya 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim kemudian potosintesis dan respirasi dan aerob nah ini untuk tujuan pembelajarannya ini sudah disampaikan pada video sebelumnya ya mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim kemudian membandingkan proses katabolisme dan anabolisme melaksanakan percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan juga respirasi anaerob kemudian menyusun laporan percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob baiklah kita mulai saja pada pembahasan yang pertama yaitu tentang teori kerja enzim nah namun sebelum membahas bagaimana teori-teori tentang kerja enzim kita pahami dulu ya cara kerja enzim secara umum nah ini adalah ini adalah bentuk daripada enzim enzim ini yang berwarna apa ini kuning kuning agak tua nah ini adalah enzim yang warna ini adalah enzim nah kemudian ini adalah contoh daripada substrat substrat itu adalah zat yang akan diubah oleh enzim nah kemudian enzim ini memiliki sisi aktif aktif side ini nah ini bisa berubah-berubah begitu ya kemudian ada juga yang mengatakan ini kaku ya atau tetap ya nanti kita akan bahas dalam teori kerja enzim nah secara umum enzim ini memiliki sisi aktif ini begitu ya nah kemudian ada substrat kemudian substrat dengan enzim ini akan bergabung istilahnya seperti itu kemudian setelah bergabung maka akan menghasilkan sebuah produk maka antara produk dengan enzim itu akan terlepas nah jika ada substrat yang lain maka enzim ini nanti bisa bergabung kembali begitu ya nah kemudian akan terlepas dan begitulah seterusnya selama enzim ini masih bisa melakukan sebuah reaksi atau mengkatali sebuah reaksi jadi cara kerja secara umum enzim itu seperti itu nah ternyata cara kerja enzim itu dibedakan menjadi dua berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan nah ada dua teori yang dapat menerangkan cara kerja enzim terhadap substrat yaitu teori gembok dengan anak kuncinya atau disebut juga dengan lock and key teori nah kemudian teori yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau indu speed yaitu indu speed teori nah baik kita bedakan diantara dua teori ini nah kita bahas yang pertama yaitu teori gembok dengan anak kuncinya yaitu lock and key teori nah penjelasannya seperti ini bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai nah enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks sebagaikan gembok dengan anak kuncinya nah ini jelas terbayang ya kita bayangkan saja antara gembok dengan dengan kuncinya setiap gembok itu memiliki kunci begitu ya dan kuncinya ini tidak bisa digunakan untuk gembok yang lain hanya satu pasangan saja nah ini ya gambarnya seperti ini gitu ya ini teori gembok dengan anak kuncinya baik ini adalah enzim yang berwarna merah ini enzim kemudian yang miliki dua warna ini adalah substrat yang akan diubah oleh enzim coba kita lihat sisi aktif daripada enzim dengan bentuk substrat ya nah ini menurut teori gembok dengan anak kuncinya maka antara sisi aktif ini dengan bentuk substrat itu akan memiliki sebuah apa namanya sebuah kecocokan begitu ya coba lihat sisi aktif yang ini ini apa namanya bulat nah ini bulat kemudian yang ini seperti kerucut kerucut tumpu nah ini kan sama begitu ya nah inilah yang disebut dengan teori gembok dengan anak kuncinya nah kalau sudah memiliki kesamaan kesamaan bentuk dengan sisi aktif nah maka ini akan bisa dilanjutkan atau istilahnya bisa bergabung begitu ya nah kemudian kalau sudah seperti itu maka akan menghasilkan sebuah produk yaitu dengan terlepasnya substrat seperti itu ini jelas sekali begitu ya bayangkan saja bagaimana sebuah kunci dengan gembok kerjanya begitu ya jadi ada kecocokan nah jelas ya seperti itu nah kemudian menurut teori yang kedua ini masih teori ya yang kedua itu teori kecocokan terinduksi nah pembahasannya atau penjelasannya enzim itu mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel nah jadi bukan bentuk yang kaku seperti pada teori gembok dengan anak kuncinya jadi ini enzimnya bisa berubah-rubah atau disebut juga dengan fleksibel kita lanjutkan ya pada saat substrat itu memasuki sisi aktif enzim bentuk sisi aktif enzim itu akan termodifikasi melindungi substrat sehingga terbentuk ikatan yang kompleks antara enzim dengan substrat jelas ya nah setelah produk terlepas sisi aktif enzim ini akan kembali seperti semula nah jika masih ada substrat yang lain maka akan terjadi sebuah ikatan kompleks kembali dan begitulah seterusnya baik kita lihat gambarnya nah ini gambarnya sedikit berbeda dengan teori yang dikemukakan pada teori sebelumnya nah coba kita lihat antara substrat dengan dengan enzimnya ya enzim itu yang warna abu ini coba kita lihat bentuk sisi enzim seperti ini ya ini jelas berbeda dengan bentuk substrat begitu ya ini nampak seperti agak datar ya sedangkan ini bulat setengah lingkaran ini bentuknya ini kan jelas berbeda nah kemudian bentuk yang satunya lagi juga ini runcing segitiganya segitiga banget sedangkan ini agak sedikit runcingnya tidak merata ini kan jelas berbeda kalau menurut teori gembok dengan anak kuncinya tidak bisa menyatu tidak bisa bergabung kalau menurut teori yang pertama kalau menurut teori kecocok kantor induksi ini nah ini bisa dilanjutkan ini bisa dilanjutkan begitu ya yaitu dengan cara enzim ini kemudian mengubah sedikit bentuk sisi aktifnya sehingga yang tadinya berbeda sisi aktif dengan substrat ini makanya akan bisa bergabung begitu akan bisa menyatu lihat kan ini jelas begitu bisa bisa menyatu jadi dengan cara merubah sedikit bentuk sisi aktif enzim kalau sudah sama kalau sudah bergabung maka akan dihasilkan sebuah produk kemudian produk ini akan lepas seperti itu dan kalau misalkan ada substrat yang lain walaupun bentuknya tidak seperti ini maka enzim ini bisa melakukan sebuah reaksi bisa bergabung dengan substrat dan begitulah seterusnya jadi jelas kalau menurut teori gembok dengan anak kuncinya bentuknya seperti itu harus sama antara gembok dengan kuncinya jadi bentuknya kaku tapi kalau teori yang kedua ini kecocokan terinduksi bentuk apapun substratnya nanti enzimnya bisa menyesuaikan sendiri itu adalah teori cara kerja enzim baik kita lanjutkan yaitu yang selanjutnya penghambat kerja enzim nah ternyata enzim dalam bekerja ya mengkatali sebuah reaksi tentunya itu memiliki hambatan hambatan ya memiliki sebuah penghambat apa saja dibedakan menjadi dua ya secara umum yang pertama inhibitor irreversible inhibitor itu penghambat pengertiannya atau penjelasannya jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kevalen sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas hal tersebut menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula ini irreversible jadi jelas kalau misalkan ada enzim begitu ya kemudian enzim ini mengikat sebuah inhibitor yang ada penghambat nah kalau sudah mengikat dia tidak bisa lepas kembali substratnya begitu ya kalau sudah seperti itu maka enzimnya tidak tidak aktif dan juga tidak dapat kembali lagi itu irreversible lebih bahaya dibandingkan dengan yang kedua ini yaitu inhibitor irreversible kalau irreversible ini bisa kembali lagi pengertiannya atau penjelasannya jika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah artinya inhibitor itu dapat terlepas kembali dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif seperti semula nah jelas ini yang lebih merusak begitu ya yang lebih merusak apa namanya kerja enzim itu yang ini karena ini tidak aktif begitu ya dan tidak dapat kembali ke semula namun kalau inhibitor irreversible nah enzim ini walaupun sudah bergabung atau sudah berikatan tapi bisa kembali lepas dan kemudian bisa aktif kembali nah ada dua jenis begitu ya ada dua tipe inhibitor irreversible ini yang pertama inhibitor irreversible kompetitif kemudian yang kedua inhibitor irreversible non kompetitif nah apa perbedaan daripada kedua inhibitor irreversible ini nah coba kita lihat gambar ini nah ini cara kerja enzim secara normal seperti ini ini adalah sisi aktif enzim kemudian ini adalah substrat kemudian dia bergabung antara substrat dengan enzim ini berikatan kemudian terlepas kembali dan menghasilkan produk itu ya secara umum atau secara normal nah bagaimana kalau inhibitor kompetitif nah ini berkompetisi begitu ya nah inhibitor irreversible kompetitif ini jika substrat itu menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing begitu ya nah jadi substrat ini bersaing dengan inhibitor begitu untuk mendapatkan sisi aktif enzim ini nah ini bahayanya kalau misalkan substrat ini kalah saing begitu ya maka dia tidak bisa bergabung atau berikatan dengan dengan enzim begitu ya jadi ini istilahnya siapa cepat dia dia dapat ya seperti itu nah jadi bersaing menempati sisi aktif enzim ini contohnya misalnya gas yanida ya itu gas yanida itu akan bersaing dengan oksigen untuk berikatan begitu ya dengan hemoglobin atau HB begitu ya nah bagaimana cara mengurangi begitu ya persaingan ini begitu ya supaya substratnya lebih banyak berikatan dengan dengan HB misalkan begitu ya daripada inhibitor nah ini bisa ditanggulangi atau ini bisa menggunakan sebuah cara yaitu cara yang paling efektifnya itu untuk mengurangi peran inhibitornya yaitu dengan cara menambah jumlah oksigennya begitu ya nah dengan dengan hal tersebut maka sianida yang merupakan inhibitor begitu ya nah itu akan kalah bersaing dengan oksigen jadi kesimpulannya ini bisa dikurangi begitu ya peran inhibitor yaitu dengan cara memperbanyak substrat itu pada contoh persaingan antara sianida dan oksigen nah kemudian yang kedua sekarang yang kedua itu adalah inhibitor non-competitif begitu ya yang kedua inhibitor non-competitif kalau inhibitor yang kedua ini nah cara kerjanya itu jadi jadi inhibitornya itu tidak bersaing dengan dengan substrat begitu ya untuk mendapatkan sisi enzim begitu jadi tidak bersaing namun inhibitor ini menempel pada sisi yang lain begitu ya jadi tidak tidak mengejar atau tidak bersaing pada sisi aktif nah tapi ini lebih pintar begitu ya nah dia menempel pada salah satu salah satu sisi enzim begitu ya misalnya menempel disini nah kalau misalkan si substrat ini sudah menempel pada enzim nah maka dia akan mengubah begitu ya dia akan mengubah apa namanya bentuk daripada enzim begitu sehingga kalau ini sudah berubah sisi aktif enzim nah maka substrat yang tadinya akan bergabung atau berikatan dengan sisi aktif maka dia akan menolak begitu ya jadi tidak bisa berikatan nah itu begitu jelas ya kalau ini bersaing begitu mendapatkan sisi aktif kalau ini tidak bersaing tapi dia menempel pada sisi yang lain begitu ya baik inhibitor kompetitif ataupun non-kompetitif kalau pada reaksi kimia yang terjadi pada tubuh ya itu jelas akan menimbulkan sebuah kerugian ya baik itulah contoh atau teori tentang kerja enzim nah kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim nah ada 6 ya kurang lebih faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu begitu ya nah ada bagaimana suhu itu berpengaruh pada kerja enzim nah kecepatan reaksi enzim ini dia akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu begitu ya nah biasa semakin tinggi suhu maka kerja enzim itu akan terpacu begitu ya akan meningkat nah namun kalau misalkan suhu ini terlalu tinggi nah ini tidak baik juga begitu ya suhu ini akan merusak enzim begitu ya atau disebut juga dengan istilah denaturasi yaitu terjadi perubahan atau modifikasi ya terhadap konformasi protein pada enzim tersebut nah itu suhu ya nah sebetulnya berapa suhu optimal begitu ya agar enzim ini bisa bekerja dengan baik yaitu tidak lebih dari 35 ya kisaran ya 35 derajat sampai 40 derajat celsius nah jika misalkan lebih 40 ke atas berarti tinggi suhunya nah itu akan merusak enzim begitu ya denaturasi nah bagaimana kalau misalkan rendah begitu misalkan sampai suhu yang sangat rendah 0 derajat celsius misalkan nah kerja enzim tersebut enzimnya maka dia akan terhenti begitu sejenak begitunya hanya saja dia tidak rusak kalau misalkan suhunya sudah normal kembali maka dia akan aktif kembali gitu ya kemudian yang kedua ini ada pH ya pH itu apa namanya derajat keasaman nah sebagian besar atau pada umumnya enzim ini memiliki pH yang optimal itu sekitar 6 sampai 8 lah ya begitu namun ada juga enzim yang bekerja pada pH yang sangat rendah ataupun yang sangat yang sangat tinggi nah misalkan kita lihat begitu disini ada sebuah oh maaf nah ini ya ini ada sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana dua enzim itu yang bekerja pada suasana pH yang berbeda nah jelas ya pada grafik ini coba lihat ini adalah grafik pepsin ya kemudian ini tripsin enzim pepsin ini kan bekerja pada suhu yang rendah begitu ya dia bekerja pada organ lambung nah sedangkan tripsin itu pada usus ya tripsin itu pada usus nah antara lambung dengan usus kan suhu bukan suhu mohon maaf pH nya ya pH nya itu kan berbeda pH rendah kalau pepsin begitu ya kalau tripsin itu pH nya tinggi begitu ya nah enzim pepsin ini bekerja optimal begitu ini kurang lebih pada suhu antara 2 dan 3 begitu ya nah ini suasana yang asam begitu nah sedangkan enzim tripsin dia akan bekerja diantara 6 sampai sampai 7 nah seperti ini adalah kisaran bagaimana sebuah enzim itu bekerja pada suhu optimal nah itu seperti itu ya kemudian kita lanjutkan yaitu inhibitor nah inhibitor ini tadi sudah kita bahas ya inhibitor ini jat penghambat kerja enzim nah baik kita lihat grafiknya nah ini ada grafik begitu ya perbandingan laju reaksi yang dipengaruhi oleh inhibitor kompetitif non kompetitif dan juga tanpa inhibitor tadi kita sudah jelas ya sudah dijelaskan nah ini jelas terlihat bagaimana kalau sebuah enzim itu tanpa ada sebuah penghambat begitu ya nah ini cara kerjanya lumayan tinggi begitu ya nah kemudian bagaimana kalau ada inhibitor kompetitif nah ini lebih rendah begitu ya laju reaksinya lebih rendah apalagi inhibitor non kompetitif gitu laju reaksinya itu lebih lebih lambat daripada enzim yang bekerja tanpa dipengaruhi oleh inhibitor jadi jelas begitu ya enzim itu dipengaruhi cara kerjanya oleh inhibitor nah kemudian yang selanjutnya yaitu ada aktifator yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang lain gitu ya jadi ada aktifator nah aktifator ini kebalikan daripada inhibitor kalau inhibitor adalah penghambat nah aktifator itu adalah apa namanya yang mengaktifkan gitu ya jadi aktifator itu dapat juga disebut dengan molekul yang mempermudah apa namanya ikatan antara enzim dengan dengan substrat begitu ya nah biasanya jad ini bergabung dengan enzim pada tempat yang disebut dengan sisi alosterik sehingga disebut efektor alosterik nah ini contohnya misalkan pada ion klorida ya klorin itu yang mengaktifkan enzim amilase dalam salipa ya atau air ludah yang ada di mulut kita nah itu contoh daripada aktifator nah kemudian yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim itu sendiri nah semakin tinggi konsentrasi enzim maka semakin cepat proses terjadinya sebuah reaksi ya nah konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan laju reaksi jelas ya konsentrasi enzim itu mempengaruhi bagaimana cara kerja sebuah enzim kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi substrat nah konsentrasi substrat ini jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya maka penambahan konsentrasi substrat itu dapat mempercepat terjadinya reaksi seperti tadi dicontohkan bagaimana cyanida dengan oksigen begitu ya dia bersaing untuk menempati sisi enzim pada hemoglobin untuk bergabung dengan hemoglobin nah kemudian jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja nah penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat sebuah reaksi ya jelas nah dengan kata lainnya konsentrasi substrat itu berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksi sudah maksimal jadi kesimpulannya kalau misalkan substratnya ditambah begitu itu bisa mempercepat sebuah reaksi tapi kalau sudah maksimal begitu ya sisi aktifnya sudah insilahnya itu sudah sudah terpenuhi sudah berikatan sudah bergabung nah maka penambahan konsentrasi sebanyak apapun itu tidak akan berpengaruh jadi sesuai dengan keadaan enzim dengan substrat itulah pembahasan tentang teori kerja enzim begitu ya pada part 2 ini baik cukup sekian terima kasih sudah belajar bersama pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya atau bisa belajar kembali pada video yang berikutnya insyaallah pada video yang ketiga atau part ketiga ini nanti kita akan mencoba membahas tentang katabolisme begitu ya khususnya nanti kita akan lebih mendalam belajar tentang katabolisme karbohidrat baik cukup sekian sampai jumpa pada video berikutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh